Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang senantiasa kami waliakan. Dosen pengampuh, dokter Saiful Anwar. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Bisa kami presentasi tentang proposal tesis yang insya Allah sebentar lagi kami sampaikan. Pertama kami ucapkan Alhamdulillah Bismillah. Tugas ini dapat kami selesaikan walaupun jauh dari kata sempurna. Tema yang kami sampaikan analisis kesesuaian manajemen pengelolaan sumber daya manusia badan amin zakat nasional dengan manajemen pada zaman Rasulullah setaduk kasus Basnas Kota Batam. Saya Maktub Dosen ITB Aandahlan 2022-2023 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. SDM, pengelolaan SDM yang ada di Basenaz Kota Batam. Mengenal Basenaz Kota Batam adalah sebuah lembaga resmi pemerintah non-struktural yang memiliki tugas mengelola zakat infak dan sedekah khususnya di Kota Batam dalam upaya membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umat yang ada di Kota Batam. Maka dalam upaya memaksimalkan potensi zakat yang luar biasa yang ada di Kota Batam berkisaran 200 miliar, maka dibutuhkan pengelola yang handal dalam artian sumber daya manusianya atau amil sebagai pengelola zakat infak sedekah tersebut harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidangnya sehingga mencapai ataupun minimal mendekati potensi yang ada di Kota Batam dan mampu tentunya memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat yang ada di Kota Batam. Sesuai dengan tema, disitu juga kami membahas tentang manajemen SDM-nya. Maka manajemen sumber daya manusia yang disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara mengatur hubungan dan peranan. Tujuan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individual secara efektif dan efisien, serta dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencapai tujuan bersama dari sebuah perusahaan, tujuan dari karyawan, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Manusia adalah sumber daya yang terbesar yang ada di muka bumi. Allah ciptakan sebagai khalifah yang mengatur bumi tentunya. Maka manusia atau SDM tersebut bagaimana cara supaya dalam aktivitas kesehariannya mampu mensejahterakan dirinya sendiri pertama, kemudian orang lain, makhluk lain, dan tentunya seluruh alam semesta. Dan selanjutnya, karena ini kesesuaian tentang pengelolaan SDM yang ada di lembaga zakat, maka juga kami sedikit menyampaikan tentang minijemin pengelolaan zakat, khususnya yang ada di Kota Batang. Minijemin dapat digunakan oleh manusia untuk mempraktikkan cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Karena apapun kebaikan, kalau tidak diatur atau dimanaj dengan sebaik mungkin, akan mudah dihancurkan oleh perbuatan yang tidak baik, yang terstruktur dengan baik. Baidah menyampaikan Itu landasan dari pengelolaan. Dalam proposal tesis ini, kami membatasi masalah-masalah yang akan kami kaji. Penulis tidak membahas bagaimana muzaki, mustahik, bagaimana pengumpulan ataupun pendistribusian di Basnas Kota Batang. Penulis juga tidak membahas tentang pengelolaan zakat yang ada di Indonesia secara menyeluruh. Penulis tidak membahas bagaimana perbandingan zakat yang dikelola oleh Basnas di seluruh Indonesia. Pegumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana minajemen pengelolaan sumber daya manusia di Basnas bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana implementasi sifat Rasulullah dalam pengelolaan SDM di Basnas Kota Batang. Selanjutnya bagaimana implementasi sifat-sifat Rasulullah, Siddiq, Tablek, Amanah, dan Faponah dalam pengelolaan zakat di Basnas Kota Batang. Dan keempat adalah faktor-faktor yang mendukung ataupun yang menghambat dalam pengelolaan SDM di Basnas Kota Batang. Manfaat dari penelitian yang diharapkan ataupun hasil nantinya yang pertama bagi Basnas Kota Batang sendiri hasil penelitian ini akan menjadi masukan yang baik dalam mengelola sumber daya di Basnas Kota Batang itu sendiri dan bagaimana pengelolaan zakat oleh SDM yang baik. Kedua, bagi dunia pendidikan dapat memberikan pemikiran dalam efektivitas pengelolaan SDM dan pengelolaan zakat di Basnas Kota Batang sesuai dengan manajemen Rasulullah. Ketiga, bagi peneliti tentunya menambah ilmu pengetahuan dalam manajemen pengelolaan SDM yang baik dan benar sesuai dengan empat sifat Rasulullah. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah yang pertama untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan sumber daya manusia di Basnas Kota Batang. Kedua, sejauh mana usaha badan amil zakat nasional Kota Batang dalam menerapkan sifat-sifat Rasulullah dalam pengelolaan sumber daya manusia atau dalam pengelolaan amil di Basnas Batang itu sendiri. Dan ketiga, untuk mengetahui penyebab dari adanya ketidak efektifan strategi penerapan manajemen Rasulullah dalam pengelolaan SDM di Basnas Kota Batang. Bab dua, tinjauan pustaka. Terdiri dari landasan teori, terdiri dari manajemen, pengertian, definisi, SDM, pengelolaan SDM, pengelolaan zakat, dan tentunya badan amil zakat nasional Kota Batang. Konsep pengelolaan zakat, bagaimana manajemen Rasulullah, pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah, zakat pada zaman sahabat ataupun tabiin, bagaimana implementasi empat sifat Rasulullah dalam pengelolaan zakat. Ada pun hasil penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang menjelaskan tentang efektifitas penerapan manajemen Rasulullah dan sifat-sifat Rasulullah dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan penulis atau peneliti bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan sumber daya manusia di badan amil zakat nasional Kota Batang sejauh mana usaha Basnas Kota Batang dalam merapkan sifat-sifat Rasulullah dalam pengelolaan sumber dayanya dan mengetahui penerapan manajemen Rasulullah dalam pengelolaan zakat di Basnas Kota Batang. Kerangka pikir untuk memahami manajemen pengelolaan sumber daya manusia di badan amil zakat nasional Kota Batang dalam penerapan manajemen Rasulullah ataupun empat sifat Rasulullah maka kerangka berfikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator tersebut dapat dilihat sebagaimana bagan-bagan berikut yang pertama sumber daya manusia amil Basnas itu sendiri kemudian penerapan proses manajemen yang dilakukan oleh Basnas dengan baik dan benar melakukan penekanan evaluasi terhadap hasil kerja amil melakukan peningkatan kinerja amil pengendalian kualitas manajemen sumber daya manusia ataupun amil Basnas Kota Batang yang akan menghasilkan manajemen sumber daya manusia akan mengalami peningkatan kinerja yang akan memberikan kemanfakatan kepada masyarakat itu sendiri ada pun bab yang ketiga adalah metodologi penelitian yang tercakup pada waktu dan tempat penelitian jenis data yang dikumpulkan metode pengumpulan metode pengelolaan dan analis data kerangka pemecahan masalah dan jadwal penelitian jadwal penelitian dibuat dengan tujuan supaya peneliti dapat menyelesaikan penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan demikian yang bisa disampaikan jauh dari kata sempurna yang kami berikan mohon maaf ilahi taufiq wa lidayah kami maktub terima kasih atas semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas semuanya